Indonesia masih menyerah habis-habisan dan mungkin mereka menggunakan Pemaskan 118 Nah oke teman-teman kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan fokus ya mengenai update-an mengenai lawan Brunei dan disini pun memang Sintayong pun sedikit kaget ya bahwa ada beberapa statement dari Kapten Brunei yang mengatakan bahwa Indonesia bukan tim yang sangat mudah untuk dilawan bahkan dia pun tahu kalau tim Brunei itu tim lemah dan Kapten Brunei mengatakan bahwa Indonesia akan menggunakan formasi 118 dan itu pun langsung mendapatkan reaksi ya dari Sintayong mengenai hal itu ya di luar dugaan saja Sintayong pun juga langsung memberikan reaksi ya itu tidak akan mungkin terjadi karena Indonesia walaupun menyerang sambil menyerang formasi juga tetap normal-normal saja dan formasi yang digunakan Sintayong itu memang akan membuat kejutan nantinya untuk melawan Brunei ya saya akan membongkar total mengenai formasi timnas ya apakah benar formasi 118 atau memang formasi yang biasa dipakai Sintayong jangan lupa untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like comment dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya Oke disini langsung saja tontonnya saya akan membahas di lini striker terlebih dahulu ya striker murim menurut saya pemain yang saat ini sedang on fire yang ini Ramadhan Sananta yang bisa ditempatkan di striker murni dan menurut saya dengan statement Sintayong yang ingin ya menyerang di awal laga dan juga menyerang habis-habisan menurut saya sosok Sananta ini akan menjadi kekuatan baru nanti bagi lini depan timnas untuk menyaingi sosok Dedi Sulistiawan ataupun Dimas Derajat nah karena apa disini sebelum saya lanjut ya bahwa untuk strategi saat ini Sintayong ini ingin menang banyak agar nantinya ketika berangkat ke Brunei Sintayong lebih aman dan lebih santai Oke kemudian di sisi kiri karena disini Sadil Ramdhani juga bermain sangat bagus bersama sahabat FA dan saat ini pun dia juga sudah mengemas banyak gol ya di Sabah kurang lebih ada tujuh gol dan ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa bahkan pelatih dari sahabat FA yang mengatakan bahwa Sadil ini saat ini ya itu pemain Asia terbaik ya Asia Tenggara ya menurut saya sah-sah saja itu sebagai apa ya penguat motivasi Sadil Ramdhani Oke kemudian disini untuk disayapkanan ya menurut saya Sintayong akan mengandalkan Egy mengapa disini saya bilang SD akan mengandalkan Egy karena ini ini adalah kesempatan bagi Egy untuk membuktikan bahwa Sintayong memanggil dirinya artinya Sintayong itu percaya dengan dirinya bahwa pemanggilan dirinya untuk menggantikan Stefanul Lili Pali itu bisa dibuktikannya semoga saja dengan tampilnya Egy melawan Brunei Darussalam ini bisa membuktikan bahwa Egy ini adalah pemain yang sangat bagus Oke kemudian selanjutnya di ini ini tonton ya di kelinis ini gelandang serang saya melihat memang sosok Marcel tidak bisa tampil dan menurut saya sosok Riki Kambuaya ini bisa menggantikan Marcelino dan Riki Kambuaya pun selama di klub ya Dewa United diri pun juga selalu menjadi otak serangan dari Dewa United jadi wajar saja ya juga sosok Riki Kambuaya ini diletakkan di gelandang serang Oke kemudian selanjutnya untuk di sisi kanan ya ini mungkin agak berbeda ya ini diisi oleh Sandi Wals mengapa saya bilang Sandi Wals mengisi disini karena di KF meselin dirinya mungkin dirinya pun ketika tidak ditaruh di P kanan ya dia pun ditaruh di tengah dan ini bisa menjadi opsi nantinya karena Sintayong saya yakin akan menggunakan formasi 343 ya dengan formasi menyerang atau 433 tetapi sepertinya dengan keadaan timnas yang menurut saya diuntungkan itu akan menggunakan formasi 343 Oke kemudian selanjutnya disini ada beberapa pemain lagi ya Nah disini ada gelandang pertahan kita ya ini Mark Lok Mark Lok juga penampilnya sangat bagus artinya dia ketika populasi masih itu konsisten ya ini menjadi bisa menjadi pengganti nantinya bagi sosok Arhan Fikri Arhan Fikri nanti bisa main menggantikan Kambuaya ataupun sosok Mark Lok ini nah semuanya ini bagus tapi Mark Lok menurut saya akan di plot di posisi ini kemudian yang selanjutnya ya di sini ada sosok Shane Patinama nah Patinama ini penampilannya juga bagus bersama Viking FK ya dan menurut saya Patinama ini juga bisa nanti bergantian dengan sosok Rata Marhan baik Patinama di babak pertama Arhan di babak kedua ataupun sebaliknya tetapi dengan kondisi Patinama yang saat ini on fire sepertinya Shin Taeyong ingin sekali menurunkan Patinama seperti dia menurunkan saat melawan Argentina kemarin Oke kemudian selanjutnya untuk di lini tengah disini ya baik tengah karena sosok Jordi Ahmad ini tidak bisa bermain ya menurut saya sosok Rizky Rido tetap akan menjadi andalan di sini ya untuk menutup nantinya pergerakan dari timnas Runei kemudian untuk di sisi kiri nah disini ada sosok Elkan Begot Elkan Begot ini menurut saya penampilannya juga sangat bagus sangat konsisten baik bersama klub kemudian bersama timnas Indonesia apalagi dirinya bersama Rizky Rido juga sudah ini teman-teman ya sudah bermain bagus ya di kualifikasi Piala Asia U23 kemarin kemudian sebelumnya saat melawan Argentina kedua pemain ini sangat bagus sekali dan ya ini menjadi hal sangat bagus kemudian selanjutnya untuk di sisi kanan ini ada sosok Asnawi Mangkualam sudah ya dari sini kita sudah lihat ya bagaimana komposisi timnas ya dari kelini-kelini ini menurut saya pemain terbaik semua ini atau pemain starting semua ini bagaimana masing-kel yang nanti meracik mungkin saja ada 12 penambahan yang tidak sama dan menurut saya mayoritas pemain yang digunakan itu seperti ini dan untuk keeper ya tentu di sini ada sosok Nadia Argawinata Nadia ini penampilannya juga sangat bagus bersama Bruneo dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan saat ini bersama Bruneo itu sudah di fase yang depan apalagi dia juga dalam tiga penampilan dan terakhir ya dia selalu konsisten dan juga selalu melakukan penyelamatan penyelamatan yang memang itu menguntungkan Bruneo FC dan menurut saya ini sebagai cikal bakal nantinya bahwa Nadia ini bisa dipercaya lagi untuk di Piala Asia nanti ya semoga saja dengan adanya hal ini ya semoga saja ini bisa menjadi kejutan anginya bahwa Indonesia ya ini bukan hanya menang 1230 tapi bisa menang banyak dengan formasi dan juga strategi yang digunakan oleh Sintayam ya apapun itu hasilnya nanti kita akan melihat ya yang penting adalah proses permainan yang cantik Bagaimana menurut kalian tonton dengan sekuat dan juga skema timnas Indonesia dengan formasi seperti ini 343 apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan menang bahkan menang banyak silahkan kalian tulis di kolom komentar hai hai